Seperti inilah suasana ribuan wisata lokal maupun dari luar daerah seperti Bogor hingga Jakarta yang memandati objek wisata Pantai Pasir Putih, Carita. Para wisatawan asik bermain pasir pantai hingga berenang. Musim libur lebaran Dulfitri tahun 2024 mungkin menjadi salah satu liburan terpadat di kawasan Pantai Carita, Pandeglang setelah pandemi COVID-19. Sejak satu hari setelah lebaran, kawasan eksotis ini sudah dipadati oleh ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Bahkan di akhir liburan lebaran sampai H4 Pasca lebaran, hampir tidak ada destinasi wisata yang sepi di sepanjang Pantai Carita ini. Berbagai titik pantai di kawasan ini sudah dipenuhi wisatawan sejak pagi hari. Salah satu wisatawan mengatakan momen liburan ini dimanfaatkan berlibur ke Pantai Carita bersama keluarga meskipun harus terjebak macet hingga berjam-jam. Sama keluarga, sama teman, banyakkan juga sih. Terjebak, rame banget jalanannya padat gitu. Karena tiap tahun ke sini dan tempat itu cocok banget buat ajak keluarga, teman, rekreasi gitu. Rame juga. Iya terakhir karena kan sekarang hari minggu, besok tuh dari sini jadi udah masuk kerja lagi. Diperkirakan kunjungan wisatawan ke Pantai Carita masih akan terus terjadi hingga tiga hari ke depan. Meski puncak kunjungan wisatawan diprediksi hanya di H3 dan H4 Pasca lebaran, karena masih bertepatan dengan libur anak sekolah. Ranggai Keputra, Jurnalis Bantan TV dari Pandeglang memberitakan.